hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel wangtiso semoga tulur enggak bosan kali ini saya mau ini ya tes review 506 dan 504 mega 506 dan mega 504 ya tulur untuk suaranya seperti apa langsung saja mainkan kita buka dulu ya tulur ini seperti apa drivernya ini ada 2504 dan 506 kita coba langsung semua seperti ini kalau kepanjangan waktunya nanti saya coba satu dulu untuk 506 ini udah saya apa namanya saya teliti lah istilahnya jadi ini perbedaannya di ini ya ada ketambahan ini subel ini resistor sama kapasitor 104 rangkaian subel ini ya dan pada input ada ketambahan resistor 1k kemudian untuk kapasitor dirubah menjadi 100 mikro 100 volt kemudian ini yang satu ini malah dikecilin ya tulur jadi 50 volt kalau 506 yang yang biasa saya pakai kan seperti ini Hai nah enggak ada ketambahan ininya dan elko nya masih pakai yang 22 mikro ini udah 100 volt 100 mikro langsung saja ya tulur kita pasang pada final nanti seperti apa suaranya apakah lebih mantap atau malah malah kurang mantap jauh coba aja ini finalnya saya pakai ini ya tulur pakai sangken sangken yang super serinya 32 e3 264 dan 1295 Hai kita kasih timah dulu untuk ininya pemasangannya sama ya tulur dengan yang biasa tapi kita coba dulu untuk air kapurnya ini belum saya copot nih air kapurnya dicopot dulu Hai 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 Kak keras Hai 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 nyangkut biasanya ya tulir karena dibengkokin nah sudah tinggal kita basah untuk yang ini yang plus yang plus langsung ini di SC ya tulir SC kita pasang di kolektor yang tengah-tengah kaki plus itu kemudian ini basis basis sebelah sini kemudian ini speaker speaker tengah kemudian ini yang sebelah sini yang kolektor yang tengah dan ini yang basis basis ini ya tulir nah ini sudah tinggal dites kita bawahnya kita kasih ini ya alesnya biar nggak konflik kita tancapin PSU nya ini plus ini maksimalnya sampai 77 ya kalau yang biasa kemarin sampai 80 malam nggak tahu kalau lebih kecil nah ini sudah kemudian untuk ininya oh iya kita tes dulu DCO nya ya tulir siapa tahu nggak imbang kita nyalain untuk powernya nah ini sudah nyala kita tes DCO nya min dan speaker itu loh ini min ini speaker nah DCO nya 0,0002 0,0002 nah ini ya sambil mendekati 0 kemudian untuk biasnya biasanya lumayan tinggi ini untuk 50 506 mega 506 karena yang biasa cuma 0,070 ya nah ini 400 biasanya jadi ini kemungkinan nanti suaranya lebih ke mid-hack ya jadi lebih kencang untuk mid-hack nya langsung saja kita tes kita tancapin dulu untuk inputnya kemudian speaker nah sudah kita putar lagunya ini pakai tool control ya tulur nanti biar tahu bassnya kayak apa tetes pakai lagu ini gampang suling aja ya tulur oh 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 bap tada bap 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton